Selamat datang di channel Kuro Takawa Tashinona Mewa Kali ini saya akan membahas mengenai pelanggaran hak cipta yang pernah saya lakukan Ketika pelanggaran hak cipta ada 2 kemungkinan yang bisa anda ambil Yang pertama adalah hapus Maksudnya adalah anda bisa menghapus video anda atau sebagian video anda Dalam hal ini saya pernah melakukannya Tetapi saya tidak menghapus video saya Hanya menghapus bagian isi video saya Yaitu menghapus bagian-bagian yang melanggar hak cipta Nah kemungkinan yang kedua anda pertahankan Artinya anda mempertahankan video anda Tidak anda hapus bagian atau semuanya Jadi video anda anda biarkan saja Nah jika hal ini terjadi Jika anda memilih ini memilih mempertahankan video anda Ada kemungkinan beberapa kemungkinan yang terjadi Kemungkinan yang pertama adalah video anda di blogger Artinya video anda tidak dapat diputar atau dilihat oleh orang lain Kemungkinan yang kedua adalah Anda harus membayar royalty Nah kalau ini terjadi berarti video anda masih tetap bisa dibuka Tetapi ketika Video tersebut menghasilkan uang Anda harus membayar royalty Nah untuk prosedurnya saya sendiri belum tahu bagaimana caranya Karena belum pernah mengalami atau belum pernah lihatnya seperti ini Kemungkinan yang ketiga itu Video yang anda pertahankan hak ciptanya tersebut Bisa menggambat monetisasi anda Demikian penjelasan dari saya Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar positif Terima kasih